Aneh bin ajaib ya, aneh bin ajaib Sebenernya gue tadi malam tuh udah nonton Indonesia vs Uzbekistan Bener-bener berat sebelah ya bagi gue Gue jujur nih, gue nih udah nonton banyak pertandingan bola Sejak Euro 2012 ya Gue ngikutin banget tuh dunia bola tuh sejak Euro 2012 Liga 1 juga lumayan ngikutin Tapi gak seasik gue ngikutin liga-liga ya top Eropa Cuman kalo gue boleh ngebukakan pendapat Emang Indonesia vs Uzbekistan tuh pure Kalah kelas bos Uzbekistan tuh mainnya bener-bener bagus ya kan Diluar kontroversi si wasit ini ya Gue gak bahas si wasitnya Tapi gue harus akuin Uzbekistan mainnya jago parah Beda dengan Korea Selatan, kita masih tukar balik serangan Kalo Uzbekistan kita bener-bener harus defending terus Tetapi ya kan biarpun kita tahu Indonesia kalah dan kita nyalain si wasit ini Lalu saja ada entitas yang gak pernah ikut-ikutan Ya gak ada kontribusinya ya kan Tiba-tiba jadi salah disalahin Harusnya lo tuh yang lo bully tuh si Towel ya kan Orang ini juga ikut Nah lalu orangnya bikin klarifikasi lagi Kasian batul kata gue Lihat aja sebentar klarifikasinya oke Halo semuanya, aku Jarom Paulin Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung fitness Jadinya kalah Kedepannya aku bakal dukung lawannya tim NAS Dan semoga tim NAS di resep sedual 3 di AFC Dan bisa lulus ke Olympia de Paris Mantap Halo semuanya, aku Jarom Paulin Jadi rame banget ya Di timeline dual Orang nyalahin Jaromu Pilu Gak ada hubungannya Bahkan semua orang yang nyalahin Semua orang di negeri ini Yang nyalah-nyalahin dia Ya kan yang bully dia itu pun tahu Dia tuh gak ada hubungannya Karena apa? Iya karena cuman ikut-ikutan doang Karena apa? Emang ini influencer Kayak ada punya kutukan gitu Siapapun yang dia dukung itu malah kena sial gitu kan Udah banyak tuh Bahkan kemarin tuh ada yang bikin Sepuluh dosa besar Jaromu Pilin ya kan Bahkan sampai ada yang bilang ya kan Barca gak pernah juara UCL Gara-gara pernah didukung Jaromu Pilin Sejak 2015 Mabok gak tuh loh Bahkan MU itu Dari 2013 sejak ditinggal Legend-nya pelatih Sir Alex Itu gara-gara didukung atau disukai sama Jaromu Semuanya aja lupa Mau dari Nji Sanji lah Mau tim basket yang kemarin lah Mau Genius lah Dan lain-lain itu kan Mereka rungkat Dan itu semuanya itu Double-nya adalah Sama mereka dihubung-hubungkan gitu kan Dihubung-hubungkan sama ini si Jaromu Padahal gak ada hubungannya bos Gak ada hubungannya Lu gak usah sirik lah ya kan Jangan jadi sirik lah Ya kali ya kan Nasib lu ditentukan oleh orang yang bisa matematika gitu Gak ada bos Pertama Pertama gue ingin Ngucapin satu kasihan Kepada adik gue yang satu ini ya kan Karena kayaknya Dia baru Pasti berat sekali hidupnya Hanya gara-gara dia dukung timnas Dan timnasnya kalah Kok dia yang kena bully Sedih betul ya Lalu juga sebenarnya ini Atensi juga Dia sudah tau ya kan Ini cuma Apa ya Netizen tuh gak serius gitu ya Ngatain dia Gak serius ya Cuma jadi ya Nyari kambing hitam lah ya Nyari kambing hitam Udah kemarin tuh Banyak yang nyerang akun IG Sampahan si Wasit Yang orang langsung bikin Akun IGnya tuh Banyak banget ya kan Semuanya akun palsu Semua pula Sejak kapan orang Cina Lalu ya kan Yang paling gereget lagi kan Sebenarnya Yang paling bahagia Ada yang paling bahagia Di negeri ini Siapa lagi Kalau bukan Hambut Oke Buat DJ Romanya Tetap semangat ya kan Oh iya by the way Besok dukungannya ya Gue gak ingin bilang Tapi kan bentar lagi Liga Champion Malam ini mulai Dukung Madrid ya Dukung Madrid Karena Gimana ya Karena nanti pasti Eh jangan deh Dukung Munchen aja deh Lu bayangin Lu dukung Munchen Pasti Decul Decul tuh juga dukung Munchen Autorel Madrid ke final Ya biar hutang gue lunas Thank you Jerome Thank you Thank you Adalah guys Gue see you next time aja lah Dadah Tip Bye 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 Terima kasih telah menonton